Bursa juara Liga Inggris mengerucut pada dua raksasa. Salam Sport1, Kabar Arena kembali menyajikan info seputar olahraga paling spektakuler. Bersama saya Prima Alvernia. Tak dapat penalti, Jurgen Klopp patah hati. Liverpool keok sementara MU terus memberi ancaman. Ada momen menarik lainnya di duel Southampton melawan Liverpool. Ada air mata di St. Mary's Stadium. Air mata bahagia ataukah sebuah pesan duka? Kasus rasisme Edinson Cavani berbuntut panjang. Kali ini para pemain timnas Uruguay kompakan menyerang federasi sepak bola Inggris yang menjatuhkan budaya masyarakat Uruguay. Revolusi di tubuh Real Madrid memang tidak bisa ditahan lagi. Namun, Zinedine Zidane sudah mengirimkan sinyal untuk mempertahankan sang kapten Sergio Ramos sebagai syarat. Membuka rencana itu terwujud? Pertemuan Barcelona dan Real Madrid ini selalu panas. Tapi ada El Clasico yang paling brutal di muka bumi. Apalagi jika bukan duel River Plate melawan Boca Junior di pentas Liga Argentina. Insiden adu kepala antar pemain mewarnai duel Benfica melawan Santa Clara di Liga Portugal. Seberapa parahkah? Kita langsung menuju segmen Sport Viral. Cantik dan jenius itulah perpaduan sempurna yang dimiliki oleh Alexandra Botes. Pecah percantik ini jadi idola baru seiring dengan popularitas film Queen's Gambit yang telah mendunia. Dan kami akan ajak Anda untuk menikmati keindahan sosoknya yang sukses kakmat para lawan. J.K. Saragi kembali beraksi. Simai kabarnya selepas pari waktu. Masih di kabar arena malam tentunya. Pemirsa pertengahan tahun ini, Jepang direncanakan akan menggelar olimpiade yang sudah tertunda selama satu tahun. Tapi mereka masih dalam ancaman virus COVID-19 karena dalam waktu tiga hari ada dua atlet terkemuka Jepang yang terpapar corona. Apa kabar Liga 1? PSSI sendiri tengah berusaha untuk bergerak cepat untuk memastikan masa depan kompetisi domestik di tahun ini. Sementara Persib membebaskan anak asuhnya dari program latihan. Timnas U19 yang mulai menimba ilmu di negeri Matador sejak 28 Desember 2020 hingga kini belum sekalipun menggelar Liga Uji Coba. Dari dua laga yang dijadwalkan, tak satu pun yang terrealisasi. Tak butuh waktu lama bagi J.K. Saragi untuk melupakan luka setelah kehilangan gelar di kelas ringan. Kini J.K. berhasil bounce back dengan menang cepat atas Agung Maulana. Usai libur pergantian tahun, timnas atletik kembali fokus berlatih sebagai persiapan mengikuti kejuaraan penting di Thailand dan juga China. Kabar ini akan kami rangkai dengan kabar dari Perbakin yang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Indonesia Grand Prix ISSF 2021 September mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali tengah mengupayakan agar atlet diprioritaskan dalam pemberian vaksin COVID-19. Kabar ini sekaligus menjadi sajian penutup jumpa kita di kabar Arena Malam. Akhir kata saya Primal Fernia pamit undur diri dan jangan lupa saksikan setelah ini akan ada kabar dunia bersama rekan saya Cornelia Ami. Sampai jumpa, salam sportlan!